Intro Halo, selamat pagi teman-teman di Rocks TV Dimanapun kalian berada Semoga kabar kalian sehat Dan diberikan banyak rejeki Amin ya Ruh malalamin Teman-teman di Rocks TV Kemarin banyak dari kalian yang nanya Bang spion dong, bang spion dong Siap, kita udah siapin tips Untuk spion ZX25R Tanpa mengurangi keindahan di bagian depan Nah, pasti kalian penasaran nih Apa lagi sih bang? Spion kayak gimana lagi sih? Nah, tentunya parts ini sangat amat murah Tapi balik lagi ke selera kalian Dan gue juga butuh pendapat kalian Bagus apa enggak spion ini? Nah, sekarang ayo kita lihat Kita review dulu spionnya Pasti kalian penasaran Dimana sih letak spionnya? Ini dia, disini Sub indo by broth3rmax Oke teman-teman Rocks TV Gimana? Keren kan? Dan tempatnya beda sama yang lain Pada awalnya ya Gue kira spion ini akan mentok Sama master ramp yang ada disini Tapi ternyata gak ada masalah tuh Kalian bisa lihat sendiri Ya, masih jauh lah Masih jauh Dan spion ini secara kegunaan Untuk melihat ke belakang Gue sih masih kelihatan Masih kelihatan ke belakang Tapi Ya, gak sebesar Ataupun gak seluas Sepuas Spion yang ada di standarnya gitu kan Kalau spion standar kan gede banget Ini sih bisa dibilang Memenuhi kebutuhan kita aja ya Dan masing-masing kan punya selera Kadang pengen yang spionnya besar Atau yang pengen spionnya kecil Atau yang penting ada spion gitu Gue sih lebih beranggapan begini teman-teman Spion ini kecil Tapi masih berfungsi Daripada Teman-teman yang pakai spion disini Tapi ditekuk Dia mau ngeliat apa? Mau ngeliat kaki dia sendiri Kan agak lucu ya teman-teman Ada yang disini Tapi ditekuk Terus ada lagi Yang gak pakai sama sekali Gitu kayak kita kemarin gitu kan Disini ya cuma dikasih Tutupannya aja covernya seperti ini Nah Jadi masing-masing dari rider itu Memiliki Style ya Kalau menurut gue Nah sekarang Dari Rioxivi Menyajikan tips Dimana spion ini Berbeda dengan yang lain Kita coba Memberikan solusi Kepada teman-teman Kamu daripada pakai spion disini Terus ditekuk Jadi malah gak Gak berfungsi banget Mending pakai ini gitu Kecil Tapi dia bisa Bener-bener fungsinya Kelihatan banget Di bagian belakangnya Jadi Bagian belakang ini Masih kelihatan Dan spion ini sama sekali Gak mengganggu Perstangan Atau apapun Kalian mau ngeliat ini pun Masih kelihatan Masih kelihatan Gak mengganggu sama sekali Dan bagi gue Ini sangat unik banget Gitu teman-teman Enak Kokoh Kuat Dan gak berpengaruh Kemana-mana Untuk harga dari spion ini Murah banget Cuma 100 ribu Aslinya sih harganya 150 ribu Tapi kalau misalkan Kalian belinya Pakai kode dari Rioxivi Itu cuma 100 ribu Jadi Dengan harga 100 ribu Kalian Punya tampilan Spion yang Unik gini Dan bener-bener Masih berfungsi Oke teman-teman Jadi maksudnya Rioxivi adalah Memberikan solusi Atau tips Daripada kalian pakai Spion yang ditekuk Ditutup Sama aja Gak kelihatan Bagian belakang Mending kalian pakai Yang seperti ini Gitu Karena Stylenya itu tetap Kalian pakai Spion Gimana teman-teman Cukup Penjawab pertanyaan teman-teman ya Soalnya banyak yang nanya Bang Spionnya kapan dipasang Nah ini udah dipasang Oke teman-teman Rioxivi Itu tadi adalah Tips Untuk Spion Buat kalian Semoga informasi ini Informatif Dan Bila kalian Menginginkan Spion Unik ini Kalau kata anak-anak Yang jual Spion Spion Primadona Gue Heran Kenapa harus Spion Primadona Nah jadi teman-teman Bisa langsung Ke K20 Speedshop Dan ini Instagramnya Harganya Harganya Suka Suka Ya balik lagi ya teman-teman Selera Daripada Ditekuk-tekuk Ataupun Nggak pake Sama sekali Oke teman-teman Terima kasih Semoga informasi ini Bermanfaat buat kalian Jaga kesehatan kalian Dan semangat Yang lagi nabung Buat beli ZX-Ulima Air Jangan pernah nyerah Jangan pernah putus asa Terus kita harus kerja Kerja Karena memang itu tugas kita Sebagai laki-laki Sisihin tabungan kita Sedikit-sedikit Insya Allah akan kebeli Tetap semangat teman-teman Sampai ketemu di video-video berikutnya Ta-da